Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa! Momentum di ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Sumatra Utara diwarnai dengan silaturahmi antar sesama perawat sekabupaten kota yang ada di Sumatra Utara dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rejeksa. Kegiatan yang mengedepankan protokol kesehatan dan digelar di salah satu hotel di Jalan Wali Kota Medan ini diawali dengan ceramah agama oleh Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Sumatra Utara, Dr. Haji Maratua Simanjuntak dengan judul ceramah, makna bersyukur, dan selalu ikhlas dalam pengabdian. Di ulang tahunnya yang ke-47 tahun, PPNI Sumatra Utara berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum kepada para perawat di garda terdepan yang tersandung masalah hukum terkait penanganan COVID-19 dan akan berusaha memberikan upah layak hidup bagi para pahlawan kesehatan yang berada di garda terdepan dalam merawat para pasien COVID-19. Kalau dari segi, untuk bagaimana dukungan pemerintah untuk pesejahteraan. Kalau dari hal lain, kita memang berharap banyak kepada tenaga perawat kita supaya tetap semangat dalam menghadapi suasana COVID-19 dan juga dalam merawat seluruh pasien yang ada di Sumatra Utara dan seluruh daerah. Dan juga kami akan melihat lagi kembali nanti seperti apa dinas kesehatan kita, bekerjasama yang baik selama ini dan perhatiannya kepada tenaga perawat kita. Dari PPNI akan terus berjuang dan melakukan advokasi kepada anggota kami terutama yang masih kesejahteraannya masih di bawah standar. Kita mengharapkan seluruh PPNI Kabupaten Kota bersatu padu, bersinergi agar melakukan upaya dan advokasi kepada pemerintah daerah masing-masing. Karena sistem otomi daerah ini semua sistem keuangan itu harus melalui keuangan daerah. Dalam kegiatan ini juga, Wakil Gubernur Sumatra Utara menyempatkan diri untuk memotong nasi tumpeng yang diserahkan kepada Ketua PPNI Sumut dengan harapan sinergitas antara perawat dan pemerintah dapat terus terjalin.